Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan yang belum berkahwin mudah-mudahan dapat jodoh dan pasangan yang serasi sesuai dengan keinginannya dan sesuai juga daripada sudut pandang syariatnya supaya dapat membina rumah tangga mengikut syariat. Insya Allah mudah-mudahan. Ada pun beberapa perkara yang perlu untuk diperhatikan. Kita semua sedia maklum anjuran untuk menikah ini adalah amat digalakan oleh Nabi SAW dan secara fitrah pun juga manusia perlu kepada laki-laki, perlu kepada perempuan dan juga sebaliknya. Dan untuk dalam hal perkahwinan ini adalah sebaik-baiknya adalah bila dilangsungkan lebih awal dan tidak menunggu terlalu lama di antara hal yang perlu dipercepat kata Nabi salah satunya adalah perkahwinan. Perkahwinan perlu dipercepat dan juga selain dipercepat dipermudah bagi kedua belah pihak untuk tidak terlalu menjadikan apa itu adat ataupun tradisi menjadi satu keutamaan berbandingkan kepada pernikahan itu sendiri. Jadi, hendaklah bersederhana di dalam menjalankan adat atau tradisi yang inti adalah perkahwinan itu sendiri. Nabi bersabda, wahai sekalian anak muda, kalau kamu mampu berkahwin maka berkahwinlah kamu. Karena berkahwin itu dapat menjaga pandangan kamu dan menjaga kemaluan. Yakni menjaga diri daripada tergelincir melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian, dalam berkahwin ini, masing-masing laki-laki atau perempuan berhak untuk memilih lebih-lebih lagi si perempuan yang lebih berhati-hati dalam memilih berbandingkan kepada laki-laki. Oleh sebab itu, ketika Nabi menyebutkan tentang perkahwinan atau kriteria laki-laki dan perempuan, Nabi ada menyebutkan tentang kriteria perempuan dan kriteria laki-laki. Kata Nabi, ini nasihat Nabi untuk laki-laki. Katanya, kalau kaum wanita itu dikahwini dengan empat sebab. Karena cantiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Laki-laki selalunya bila memilih wanita untuk dikahwini, fokus pertama mesti cantik dulu. Dan itu pun juga yang disebutkan oleh Nabi, secara fitrah memang orang nak kahwin dengan orang yang cantik. Siapa tak mau kahwin dengan orang yang cantik? Of course, bahkan baginda Rasulullah SAW, ketika ada seorang muhajirin datang kepada Nabi, katanya, Ya Rasulullah, saya nak berkahwin dengan seorang perempuan daripada Ansar. Kata Nabi, engkau dah tengok ke? Katanya, belum, Wahai Rasulullah. Engkau pergi tengok, undur ilaiha. Yang demikian itu lebih membawa kamu berlangsung lama dengannya. Disuruh tengok oleh Nabi. Of course, dalam hal ini tengok adalah pada wajahnya yang boleh menarik, suka daripada si lelaki tadi. Melihat kepada bahagian wajah adalah diperintahkan di dalam syariat. Namun, bukan itu keutamaannya. Bukan itu keutamaannya. Yang pertama, wanita dinikahi karena cantiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan juga karena agamanya. Dahulukan daripada kesemua itu. Fadfar bidadid din. Raihlah kejayaan pada pernikahan itu. Bila kamu menikah dengan wanita yang agamanya baik. Daribad yadak, kamu akan betuah dan beruntung. Jadi, yang menjadi ukuran pilihan yang utama adalah baiknya agama. Bila diiringi dengan baiknya agama, cantik, kemudian ada harta, kemudian ada kedudukan. Maka, dapat kebaikan, diatasnya kebaikan juga. Ini kriteria perempuan. Jadi, itu nasihat Nabi kepada laki-laki untuk tidak fokus hanya kepada bahagian tiga yang pertama dan melupakan yang terakhir, yang teramat penting, yaitu agama. Nasihat Nabi kepada wanita. Untuk memilih calon yang macam mana, perlu menjadi pilihannya. Kata bagi Rasulullah, Iza ja'akum man taradona dinahu wakuluqahu falataruduh. Wahai orang tua, wahai wali kepada wanita, kepada perempuan. Kalau datang kepada kamu lelaki yang baik agamanya dan akhlaknya. Disebutkan dua di sini oleh Nabi. Agama dan juga akhlak. Maka, kamu jangan tolak iya. Kata baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu tolak, akan berlaku kerosakan. Jadi, pada lelaki memilih istri ada kriterianya. Pada perempuan yang ingin dirisik oleh lelaki pun, lelaki itu ada kriterianya. Fokus kepada agama dan juga kepada akhlaknya. Ya, memanglah. Siapa yang tak mahu berkahwin dengan lelaki yang handsome, yang gagah, yang mahu. Tetapi, keutamaannya adalah baik pada agama dan baik pada akhlak, itulah yang akan dilihat cantik, yang akan dilihat kaya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau agama dan akhlaknya ada kepada lelaki tersebut atau agama dan akhlaknya ada kepada perempuan. Di situlah letak segala kebahagiaan. Bila kriteria itu sudah ada, maka sholat adalah sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah SWT. Adakah lelaki itu atau perempuan itu cocok sesuai pasangannya atau tidak? Selepas istikharah, tengok hati ini cenderung gerakan hati ini macam mana tak selalunya istikharah itu dapat dilihat petunjuknya melalui mimpi atau tak selalunya istikharah itu ada tanda-tanda khusus yang kita boleh nampak clear. Tapi daripada kemantapan hati untuk melangkah kehadapan, itu sudah bahagian daripada isyarat dan selebihnya adalah tawakal kepada Allah SWT. Kerana di dalam mengambil langkah apapun, bukan hanya dalam pernikahan, dalam apapun jua, dalam perniagaan, dalam urusan belajar, dalam urusan kerja, Kalau kamu sudah berazam, bertawakal kepada Allah SWT, selebihnya serahkan kepada Allah SWT. Yang penting, kriteria yang sudah disebutkan oleh syarak kita dah letakkan itu sebagai ukuran bagi kita untuk memilih calon yang sesuai. Ini beberapa tip ya, selebihnya apa itu dalam kisah Nabi Musa AS, ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa yang dengan doa itu Nabi Musa tak lama dikahwinkan dengan putrinya Nabi Shu'aib. Nabi Musa saat membantu kedua puteri Nabi Shu'aib mengambil air, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dalam surat Al-Qasas, ayat berapa itu dah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa itu didengar oleh putrinya Nabi Shu'aib. Maka disampaikan kepada ayahnya, Setelah disampaikan kepada ayahnya, ayahnya perintahkan kepada putrinya, Panggil orang itu supaya datang jumpa aku. Datanglah Nabi Musa jumpa dengan Nabi Shu'aib. Kemudian Nabi Shu'aib offer kepada Nabi Musa untuk berkahwin dengan salah satu putrinya setelah dua perkara. Setelah putrinya Nabi Shu'aib mengatakan kepada Nabi Shu'aib, kepada ayahnya, Wahai ayahku, carikan kerja untuk dia, untuk Nabi Musa lah. Sesungguhnya dia ini orang yang kuat dan orang yang jujur. Inna khairin manistajar tabihi, orang yang kamu nak pekerjakan ini kawi, kuat dan amin. Orang yang jujur, akhlaknya baik. Pujian putri Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa adalah pada kekuatannya dan juga kepada kejujurannya. Daripada mana dia tahu Nabi Musa jujur dan kuat? Kekuatannya dilihat ketika dia angkat penutup perigi, diangkat seorang oleh Nabi Musa. Padahal penutup perigi itu mungkin sekian orang boleh angkat. Nabi Musa seorang angkat. Yang ada tenaga, ada kekuatan, boleh untuk bekerja. Maka, kata putri Nabi Shu'aib, mengatakan kepada Nabi Shu'aib, cari kerja untuk dia, dia orang kuat. Kemudian, dia orang yang jujur. Armin jujur, orang yang aman, orang yang akhlaknya baik. Apa sebabnya? Tak mengganggu kepada putrinya Nabi Shu'aib. Tak mengurat kepada putrinya Nabi Shu'aib. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tak elok kepada putrinya Nabi Shu'aib. Yakni, hormat kepada orang lain. Maka, sikap Nabi Musa ini dipandang oleh putrinya Nabi Shu'aib dan disampaikan kepada Nabi Shu'aib. Setelah itu, barulah Nabi Shu'aib pekerjakan Nabi Musa di tempat Nabi Shu'aib selama bekerja. Nampak orang jujur, baru di-offer. Aku nak nikahkan kamu dengan salah seorang daripada putri aku. Akhirnya pun berkahwin. Bermula daripada apa itu? Daripada doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin. Faqir. Coba itu diamalkan. Bagi yang belum berkahwin. Supaya dapat pasangan yang soleh-soleha. Wallahu a'lam. Selamat menikmati.